Jurnalis Bangkalan mengecam kekerasan yang menimpa jurnalis JTV di situ Bondo saat melakukan peliputan kunjungan Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono ke lokasi budidaya Udang Vainem di situ Bondo yang diduga dilakukan pengawal pribadi Menteri KKP. Hari ini jurnalis Bangkalan baik cetak online maupun elektronik yang tergabung dalam PWI Bangkalan, KWB, AJB, Ajib, Wartatama dan jurnalis televisi Korda Bangkalan menggelar aksi damai di Taman Makam Palawan sebagai wujud keprihatinan terhadap aksi kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis JTV di situ Bondo. Seluruh jurnalis Bangkalan mengecam dan mengutuk keras aksi tidak terpuji yang diduga dilakukan salah seorang pengawal pribadi Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono terhadap saudara Andi Nurholis Wartawan JTV di situ Bondo saat melakukan peliputan kunjungan Menteri KKP di situ Bondo. Tindakan arogansi tersebut dinilai telah melecehkan profesi seorang wartawan dan mencederai profesi jurnalis sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 di mana setiap orang yang berusaha menghalangi pekerjaan seorang jurnalis dapat dikenakan pidana penjara. Kapolres Bangkalan dihadapan seluruh jurnalis Bangkalan mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi terhadap jurnalis JTV saat peliputan kunjungan Menteri KKP di situ Bondo saat ini sudah ditangani Polres Situ Bondo dan sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Apa yang dilakukan rekan-rekan memberikan ini adalah kegiatan aksi solidaritas dari rekan-rekan media di Bangkalan memberikan support, hubungan terkait dengan kejadian yang ada di Situ Bondo kita hargai dan kita ikuti karena saat ini proses atau laporan terkait dengan kejadian yang ada sudah ditirama oleh Sedangkan Wakil Bupati Bangkalan berharap kasus ini tidak terjadi lagi khususnya di Bangkalan sehingga ke depan PMK Bangkalan akan lebih mengintensifkan komunikasi dengan seluruh jurnalis di Bangkalan utamanya saat ada kunjungan baik dari provinsi maupun pusat Kami atas nama perintah konten Bangkalan juga berharap di wilayah kita di konten Bangkalan tidak terjadi hal semacam itu dan ini juga pelajaran yang sangat berharga kepada kami para para juga, juga kepada para birokrat dan juga kepada rekan-rekan wartawan sendiri agar saling menjaga ketika terjadi kerumunan atau ada kunjungan dan lain sebagainya Sedangkan dalam aksinya kali ini jurnalis Bangkalan bersatu menuntut agar mengusut tuntas kasus ini dan memecat pengawal pribadi Menteri KKP yang diduga melakukan kekerasan terhadap jurnalis JTV Situ Bondo serta meminta KKP meminta maaf kepada insan jurnalis Indonesia atas insiden tersebut Muhammad Zahid, CTV terima kasih selamat menikmati